hai 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 halo sobatomania dari seputarang seller pusat Yamaha DDS di Ponegoro ini adalah Yamaha XR yang baru turunnya tadi Hai nah ini dia ada 15 yang baru datang diturunkan dari truck dari 35 pengindiannya setelah yang dulu pertama 10 orang dapat motor ini ini baru datang dan sudah dan mesen 35 orang di dealer ini saja sob dan ini sisanya masih belum diambil mungkin kalau saya telat pasti sudah dikirim ya sebagaimana kita ketahui di tiap-tiap dealer motor motor ini banyak yang indennya motor yang dihargai mulai 36,2 jutaan otoril Jakarta sudah menggusung berbagai fitur seperti digital speedometer lampu LED depan belakang bantu blus juga mesinnya ya sudah Viva dan spesifikasi lengkapnya itu menggunakan mesin satu silinder SOAC 155 CC dengan daya maksimum 14,2 kW serta torsi 14,7 Newton meter dan motor ini bukan hanya dibeli oleh bikers biasa tapi juga rumah custom dan terbaru ada juga di sport heritage ya Hai oleh Atenc catros juga sudah ada di channel ini juga sebelumnya sudah ada modifikasi dari ketua SSR Brotherhood Indonesia yang di deka warna kuning anniversary Yamaha juga penambahan box Givi sobat yang belum menonton silahkan cek ya videonya di channel ini juga sekalian saya rangkum di video ini buat sobat yang punya tinggi di bawah 165 cm bisa membeli lowering ringkit R15 P3 ya untuk mengganti lowering kit yang di monosok belakang juga menurunkan sobat kedepan bisa jadi enggak usah takut jinjit balet sebenarnya jinjit balet enggak masalah sih karena itu hanya terjadi saat saat kita baru mau naik motor salah satu tips kalau kita jinjit balet usahakan kalau dari parkir baru menaiki motor jangan langsung dinaikkan standar samping biasanya kita hindari dalam memutar balik di parkir sobat lupa dinaikkanlah standar samping nah saat mau naik itu bisa-bisa terkejut ya karena jinjit jadi kalau saat putar balik kalau memang sangat jinjit lebih baik standar sampingnya tetap diturunkan jaga-jaga kalau tidak seimbang jadi itu sarannya sama tip seperti naik mogi yang berat jadi sebelum naik kita sudah naikkan standar itu sangat berbahaya untuk seimbangan jadi intinya buat sobat yang jinjit balet saat yang tidak mau membeli lowering kit r15 ataupun menurunkan sobeker depan ataupun mengganti propel ban yang lebih rendah bisa dengan taktik seperti itu ya saat mau naik motor standar samping tetap diturunkan jaga-jaga karena biasanya kalau hanya satu kaki yang lapak itu masih aman terima kasih atas waktunya salam satu asfalt